Intro Halo halo bro masih bersama gue lagi di channel Budi Football Nah oke kali ini Mimin akan membahas update berita transfer Liga 1 pada hari ini Nah seperti apa beritanya oke mari kita lihat bersama bro Nah oke berita yang pertama ini datang dari Persela Lamongan Gianjola Nasrullah akan gabung ke Persela Lamongan Gianjola akan dipinjam selama semusim oleh Persela Lamongan Hal ini sudah diketahui langsung oleh Direktur Persib Bandung Teddy Cahyono Manajemen Persib sudah menerima surat peminjaman Gianjola dari Persela Lamongan Dan pihak manajemen Persib akan segera memprosesnya Ujar Teddy Cahyono kepada media Isu dipinjamkannya Gianjola ke Persela sejatinya sudah merebak sejak beberapa waktu yang lalu Kepindahan Gianjola ke Persela sangat didukung oleh Coach Rene Arbet Karena dapat dipastikan Gianjola di Persib Bandung tidak akan mendapatkan tempat di sekuat Persib Bandung Karena di pos yang ditempat di Gianjola sudah banyak pemain bintang Seperti Mark Antony Klaw, Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, dan Muhammad Basim Rashid Gianjola sebelumnya sudah pernah dipinjamkan ke Persela pada musim 2018 Dan ini untuk kedua kalinya Gianjola dipinjamkan ke Persela Lamongan Kediran Gianjola di Persela Lamongan diharapkan bisa menggantikan peran Brian Ferreira yang hijrah ke PSIS Semarang Saat ini Gianjola Nasrullah memiliki nilai pasar sebesar Rp869.000.000 menurut data Transformer Oke berita yang kedua ini datang dari PSM Makassar Bojan Malisik dirumorkan akan bergabung ke PSM Makassar Kabar akan bergabungnya Bojan Malisik ke PSM Makassar sudah banyak beredar di lini-lini akun Instagram Bula Indonesia Kabar tersebut diperkuat dengan statement Coach Milomir Sesliah yang pada sesi wawancara bersama wartawan pada sore hari kemarin Saya membutuhkan pemain berpostur ideal dan mempunyai jiwa pemimpinan untuk menyempurnakan sekuat saya Ujar Milomir Sesliah kepada media sore hari kemarin Lantas statement Milo merujuk kepada mantan baik Persib Bandung yaitu Bojan Malisik Memang Bojan Malisik dapat dikategorikan masuk ya dalam kriteria yang dicari Coach Milomir Sesliah pada konferensi pres kemarin Saya kira Bojan Malisik sangat cocok gabung ke PSM Makassar Karena mempunyai loyalitas dan semangat tinggi yang sama dengan jargon tim PSM Makassar yaitu Ewako Saat ini Bojan Malisik memang berstatus free transfer atau tanpa klub Selama berkarir di Indonesia Bojan pernah memperkuat dua klub besar di Indonesia Seperti Persib Bandung dan Persarubadak Lampung FC PSS Sleman digabarkan akan merekrut pemain asal Brazil Pemain tersebut adalah Eduardo Jose Barbosa da Silva atau Juninho Kabar akan bergabungnya Juninho ke PSS Sleman memang sudah seminggu ini beredar Dan beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa Juninho sudah mengurus visa dan siap terbang ke Indonesia Untuk bergabung ke PSS Sleman Hal ini langsung dikonfirmasi oleh manajer PSS Sleman Calon pemain asing Super Elja sedang memproses visa dan dalam waktu dekat akan menampakkan diri di bumi sembada Ujar manajemen PSS Sleman Danilo Fernando Kehadiran Juninho merupakan bagian dari proyek tim PSS Sleman karena PSS sedang gencar-gencarnya dalam mengontrak pemain muda Saat ini Juninho masih berusia 26 tahun dan sekarang Juninho sudah berstatus free transfer Karena tak memperpanjang kontraknya bersama klub Brazil Parana Club Juninho diprediksi akan tiba di Indonesia pada pekan depan Dan dijadwalkan langsung ikut latihan bersama squad PSS Sleman Dragan Jokanovic resmi keluar dari PSS Sleman Kepastian luarnya Dragan langsung dikonfirmasi oleh manajemen PSS Sleman Dragan tidak mau menunggu lagi dan dia ingin juga mencari tantangan baru di Liga lain Ujar manajemen PSS Sleman Dragan terlihat tidak suka kalau Liga diundur-undur terus Karena penundaan Liga bisa membuat klub dan pemain mengalami situasi yang tidak baik Namun setelah sehari mengundurkan diri Kini Coach Dragan Jokanovic langsung bergabung dengan salah satu klub Liga 2 Yunani Yaitu AEK Raiskaki Kepastian tersebut langsung diungkapkan Coach Dragan melalui akun Instagram pribadinya Pelatih berumur 51 tahun liga pelatih klub AEK Raiskaki Bisa lama semusim Dengan hapsi perpanjangan kontrak semusim bilan Bisa membawa promosi ke Liga 1 Yunani Nah mungkin berita itu saja yang bisa Mimin sampaikan Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe